Halo teman-teman, apa yang terjadi dengan kalian semua? Sekarang kita berbincang dan kembali lagi bersama saya di Johan Sagala YouTube channel di bodybuilding news. Saya ingin berbincang dengan kalian semua tentang Akeem Williams. Seperti yang kita tahu Akeem Williams benar-benar besar sekarang, dia adalah orang besar, dia gigantik, dia adalah orang besar, maksud saya seperti bodybuilding sekarang sekarang, dia bermain permainan dari ukuran, ukuran dan kondisi, kombinasi, itu akan menjadi sukar, dan akan sangat-sangat perlukan di bodybuilding sekarang, karena Big Ramy, karena Big Ramy mempunyai ukuran kondisi ini sekarang, tapi melihat Akeem Williams, Akeem Williams benar-benar mengerjakan dirinya untuk bermain kondisi dan kondisi, dan saya pikir ini akan sangat terkembang, seperti berbincang untuk Akeem Williams sendiri, dan saya pikir saya benar-benar akan memimpin dengan Akeem Williams adalah Akeem Williams bisa membawa kondisi ini dan kondisi dan kondisi di stage di Mr. Olimpia 2021, dan ingat-ingat, tahun lalu, Akeem Williams di top 6 untuk Mr. Olimpia 2020, dan Cookie terkembang di top 6, jadi saya akan mencari-ingat untuk Akeem Williams, oke, karena kita masih mempunyai lelaki yang besar dan baru datang kembali di bodybuilding yang lebih muda, seperti Nick Walker, seperti Ian Valliere, seperti James Hollingshead bukan yang lebih muda, tapi dia adalah lelaki yang besar juga, karena banyak lelaki ini mempunyai banyak masalah, jadi mencari-ingat untuk Akeem Williams, dan apa yang saya ingin membawa adalah tentang Brandon Curie, oke, tetapi tinggal di perhatikan, teman-teman, update fisik dari Brandon Curie yang telah menulis terakhir, saya pikir ini bukan sebabnya, oke, karena Brandon Curie, saya yakin, saya yakin, Brandon Curie, akan lebih kondisional daripada ini, oke, ya, ini kondisional, ini kondisional, tapi jika ini Brandon Curie sekarang, saya tidak pikir ini Brandon Curie sekarang, karena dia tidak kebaikan sama sekali, jika ini adalah sebabnya, tapi saya tidak yakin ini sebabnya, saya percaya Brandon Curie adalah kebaikan, terutama dengan kebaikan dan kondisional, oke, tetapi mencari kembali untuk update di Brandon Curie, saya tidak pikir ini adalah sebabnya, karena saya lebih suka dan ingin melihat kebaikan Brandon Curie dan mendapatkan kebaikan kebaikan untuk Mr. Olimpia 2021 dan dia melakukan Mr. Olimpia 2020, jadi itu berita terakhir, guys, itu berita terbang hari ini, saya akan menunjukkan lebih banyak informasi di berita terbang, berita terbaru, jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk melihat lebih banyak informasi untuk Mr. Olimpia, terima kasih banyak untuk menonton, saya host Johan Sagala signing out, may God bless you all.